Dengan menggunakan sepeda motor dan bersenjata laras panjang, 21 anggota Resmob Polres Kendal ini akan berpatroli mengantisipasi kejahatan jalanan. Tim Raja Wali Polres Kendal ini diluncurkan Senin pagi sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kendal. Polres Kendal AKBP Ali Wardana mengatakan, pembentukan tim Raja Wali ini sebagai penjabaran tugas dari Kapolda Jawa Tengah yang mempunyai tiga strategi, yakni jangan jadi pengganggu dan penghambat, amankan dan bikin mudah, serta ciptakan kamtip mas yang aman dan kondusif. Dari ketiga strategi Kapolda tersebut, Polres Kendal membentuk tim Raja Wali untuk menciptakan situasi kamtip mas yang aman dan kondusif bagi investor dan masyarakat Kendal. Peranan tim Raja Wali ini ada tugas preventif dan pre-entif untuk menciptakan suasana yang aman. Ada dua agenda nasional dari Bapak Presiden, yang pertama adalah penciptaan iklim lapangan kerja, dan kedua adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif, kemudian dijabarkan oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah ada tiga strategi. Yang strategi pertama adalah jangan menjadi pengganggu dan penghambat, kemudian yang kedua strategi yang amankan, kawal dan bikin mudah, kemudian yang ketiga adalah penciptaan situasi kamtip mas yang aman dan kondusif. Kemudian dari Polres Kendal, ini adalah penjabaran atau tindak lanjut dari strategi Bapak Kapolda untuk menciptakan lingkungan hukum di wilayah Polres Hukum Kendal untuk menjadi aman, nyaman dan kondusif bagi investor. Kewenangannya di Raja Wali ini apa ya? Kewenangannya di lapangan? Jadi kewenangannya sesuai dengan tugas pokoknya, ada tugas preventif dan pre-credit. Untuk membekali anggota tim Raja Wali ini, Polres Kendal akan menghadirkan instruktur agar saat bertugas, tim Raja Wali ini dapat bekerja dengan baik dan lancar. Selain bekal senjata laras panjang, anggota dibekali 10 sepeda motor yang akan ditumpangi 2 orang, satu sebagai pengendara dan satu lagi yang membawa senjata laras panjang. Dari Kendal, Haji Mahendra melaporkan.